Apa, meluruskan arah pendidikan kita juga sudah dalam 5-10 tahun terakhir ini sudah mulai tampak ya. Misalnya di masa Pak Nuh itu sudah ada kebijaksanaan yang cukup berani dalam mengubah kurikulum, mengubah penulisan buku teks dan lain sebagainya. Saya kira sebetulnya arah yang ditempuh pemerintah juga sudah tepat, tapi perlu di samping pemerintah terus mengikuti perkembangan di dunia pendidikan, perlu political will yang kuat juga, karena di Indonesia ini seperti saya katakan tadi, negerinya luas, banyak wilayah-wilayah yang masih miskin, jauh dari pusat, gurunya juga barangkali perlu ditingkatkan kualifikasinya sebagai pengajar, belum lagi fasilitas sekolah yang tidak memenuhi syarat. Ini semua saya kira memerlukan proses penyadaran yang lebih intensif dan juga political will yang nantinya kuat untuk mewujudkan kesadaran itu di dalam praktek perbaikan kualitas sistem pendidikan kita. Pak, ini kan masuk ke kabinet kerja kedua, Pak Jokowi, seperti apa nanti harapan Bapak? Misalnya terjadi pergantian Menteri, apakah nanti ganti sistem lagi? Iya, jadi gini, saya sebetulnya di satu sisi itu prinsipnya Pak Jokowi kerja-kerja itu bagus, tapi juga kalau kerja dengan pemahaman tentang falsafahnya, kemudian teorinya, kemudian tentang metodanya itu nggak betul, nanti seperti saya katakan, kerja keras tapi ke arah yang keliru. Jadi saya kira Pak Jokowi perlu dibantu oleh orang-orang yang memahami betul falsafah pendidikan, konsep pendidikan, teori pendidikan, tahu juga bagaimana negara-negara maju yang tadinya berjalan ke arah yang lebih kepada sekularisasi pendidikan, kemudian lebih kepada pengembangan sains dan teknologi saja, kesemuanya itu penting, Pak Jokowi dan Bini juga harus menyadari bahwa negara-negara lain yang sudah lebih maju dari kita justru sekarang sadar untuk mengembalikan sekolah sebagai tempat mendidik manusia seutuhnya. Kalau dari segi undang-undang sistem pendidikan, kita sudah jelas bahwa tujuan pendidikan itu melahirkan manusia Indonesia seutuhnya. Nah, kalau orientasi kerja tidak dibarengi dengan pemahaman yang holistik tentang tujuan pendidikan, nanti arahnya keliru dan justru bertentangan dengan undang-undang sistem pendidikan kita. Pak, sekarang ini kalau kita lihat Indonesia belum punya sistem pendidikan yang ideal, sedangkan di dunia sekarang itu yang masuk lebih besar pendidikan yang harus di contoh adalah Finlandia sama Orang Selatan. Kalau berapa? Sesuai dengan budaya kita, literasi kita, negara mana sih yang paling ideal? Saya kira kita bisa belajar dari mana-mana, kita belajar dari best practices dari negara mana-mana, tapi dengan pengetahuan yang lengkap. Misalnya tadi saya katakan, Korea yang sukses ternyata merombak kurikulumnya karena melihat bahwa pendidikan mereka tidak menghasilkan manusia-manusia yang bahagia. Finlandia sudah jelas orientasi pendidikan itu ke arah peningkatan indeks kebahagiaan. Cina yang bisa jadi kiblat juga sekarang mengoreksi. Tadi saya katakan mereka mengimpor liberal arts dari universitas-universitas top di Amerika, kemudian mereka juga mengimpor sistem pendidikan Finlandia yang tadinya dianggap antitesis pendidikan di Cina. Jadi kita harus paham betul, jangan hanya tahu di permukaan, kita harus tahu persoalan pendidikan ini sampai akar-akarnya. Dan juga ketika belajar dari negeri lain, kita harus belajar dengan pengetahuan yang cukup. Kalau enggak nanti kita ngambil sesuatu yang oleh negeri-negeri itu sudah dibuang. Mundur terus, akhirnya ketinggalan terus. Tadi Pak Tanya, Bu, konsep kerja-kerja itu masih kurang. Itu maksudnya nggak? Jadi maksud saya kerja-kerja itu bagus karena memang kita perlu kerja keras, terlalu banyak problem yang harus kita atasi, tapi kerja itu harus berangkat dari pemahaman tentang masalah yang benar. Jadi jangan pemahamannya terbatas, tidak cukup, kemudian kita kerja keras, tapi kita kerja ke arah yang keliru. Jadi kita tidak punya kritik terhadap orientasi kerja, kita hanya mengingatkan agar orientasi kepada kerja konkret itu didasarkan pada pemahaman tentang persoalan yang benar dan mendalam. Dalam hal ini, persoalan, pemahaman tentang persoalan pendidikan secara benar dan mendalam dan menyeluruh, holistik, jangan parsial. Dan sebenarnya kalau kita mau bicara lebih jauh lagi, itu harus berakar dari satu strategi budaya. Kita mau bawa Indonesia itu kemana? Mau jadi negeri kayak China, apa negeri kayak Finlandia, atau negeri kayak Amerika, atau negeri kayak misalnya Pirma. Nah, strategi budaya kita kemana? Konsep pendidikan kita harus diakarkan kepada strategi budaya kita. Dan setiap negara punya strategi budaya berbeda, kita harus memilih, dan pendidikan harus diarahkan sesuai dengan strategi budaya yang kita pilih. Kalau menurut Pak, yang sama ini seperti yang? Sebetulnya sudah bagus, misalnya tadi sistem pendidikan, undang-undang sistem pendidikan mengatakan tujuan pendidikan Indonesia adalah melahirkan manusia seutuhnya. Itu sudah bagus, dibanding dengan Singapur dulu, misalnya yang tadi saya kutip, tujuan pendidikan itu menghasilkan warga negara yang baik. Undang-undang sistem pendidikan kita sudah lebih bagus, sudah betul dalam merumuskan itu. Tidak melihat manusia secara parsial, tapi melihat manusia secara universal, manusia seutuhnya. Sudah betul, justru misalnya orientasi kerja-kerja-kerja itu tidak boleh kemudian melihat manusia sebagai secara parsial. Manusia itu apa? Harus jadi warga negara yang baik. Bisa caranya kerja, sains dan teknologi berkembang, semua perlu, tapi itu baru sebagian dari aspek kemanusiaan. Kalau kita mau konsisten dengan akar budaya kita, dengan sistem, undang-undang sistem pendidikan kita, kita harus melihat itu sebagai salah satu aspek dari upaya pendidikan manusia seutuhnya. Yang menyangkut persoalan bukan hanya sains teknologi, tapi juga persoalan psikologis, persoalan spiritual, itu juga harus mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pak, terakhir, kalau disuruh memilih, Pak. Menteri yang baru ini harusnya memilih kuantitas atau kualitas? Saya melihat begini, menurut saya kalau di jabatan Menteri itu harus orang yang punya pemahaman yang menurut dan mendalam tentang persoalan-persoalan yang terkait dengan falsafah, konsep, betul merumuskan tujuan. Nanti di bawahnya akan ada orang-orang yang akan menjalankan itu. Ada dirjen-dirjen, ada direktur, dan ada macam-macam orang yang nanti bisa merumuskan itu sesuai dengan spesialisasinya. Yang di level perguruan tinggi seperti apa, level SMA seperti apa, level SMP seperti apa, pendidikan luar sekolah seperti apa. Tapi Menteri itu harusnya orang yang punya pemahaman yang menyeluruh. Ke bawahnya nanti itu. Di bawah itu kan nanti dirjen punya direktur beberapa. Satu dirjen punya direktur beberapa. Nah, direktur-direktur ini terus makin ke bawah, makin konkret, makin konkret. Tapi seperti saya katakan, di bawah sekali harus penuhnya konkret, tapi ini harus berakar pada pemahaman dan falsafah yang benar. Nah, kalau posisinya di Menteri, harusnya dia punya pemahaman menyeluruh. Saya misalnya, dengan segala kritik kita kepada rezim Suharto, Suharto itu memilih Menteri-Menteri Pendidikan yang menurut saya cocok tempatnya. Orang seperti misalnya Pak Fuad Hasan, saya lupa Selamat Iman Santoso pernah nggak jadi Menteri Pendidikan? Nugroho Noto Susanto, Daud Yusof. Meskipun dia dikritik dalam hal konsepnya soal normalisasi kampus, tapi Daud Yusof itu orang yang mempunyai pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang pendidikan. Mestinya menurut saya, di level Menteri itu seperti itu. Nah, nanti diturunkan terus berdasar level-level itu, Dirjen, Dirjen punya banyak direktur, direktur punya apalagi di bawahnya. Tapi dari atasnya betul. Yang konkret ini harus didasarkan pada pemahaman menyeluruh dan mendalam. Direktur. Ya. Harapannya ya, mudah-mudahan semangat untuk melakukan reformasi pendidikan ini jalan terus. Pak Jokowi juga tidak keliru memilih orang-orangnya. Ya. Kemudian partisipasi masyarakat sangat penting. Jadi saya sudah sebutkan, jangan kepertengian pendidikan sampai ke dinas dan lain sebagainya merasa sebagai orang yang paling tahu tentang pendidikan. Bekerja masih dengan kekuasaan, main dikte. Yang terjadi nanti sekolahnya kacau, kalau mereka tidak mau dengar sekolah. Ya. Atau sekolahnya berpura-pura, seperti mengikuti pemerintah padahal ngelanggar semua. Karena mereka tahu yang ditetapkan pemerintah itu sebagian besar, tidak betul dari pengetahuan mereka tentang itu. Jadi pemerintah perlu menjadikan aparatnya di bidang pendidikan itu, mau terus belajar, mengumpulkan masukan, dan belajar dari sekolah-sekolah itu, berdialog, dan merumuskan berdasar bagaimana mereka belajar dan berdialog dengan sekolah-sekolah itu. Ya, saling belajar lah. Kuncinya saling belajar. Jadi sekolah belajar dari pemerintah, ikuti pemerintah, pemerintah juga belajar dari sekolah, kira-kira gitu. Terima kasih, Pak. Nah, bahkan sebagai emang-emang yang dikembangkan, ini dikait situasi kondisi politik, pelajar kemarin pada ikut demo, ini pendapat apa, seperti apa ya? Ya, saya kira macam-macam hal ya. Tapi saya kira gini, jangan sampai sekolah itu menjadi menyumbang pada sumber stresnya siswa. Nah, itu sekarang banyak sekolah, kalau tidak dikolah dengan betul, sekolah itu tempat terciptanya stres bagi siswa. Nah, kalau tercipta stres, ya anak-anaknya usahkan penyaluran, antara lain dengan cara-cara seperti itu. Saya sih, menganggap demo-demo ini adalah sesuatu yang baik, disahkan oleh undang-undang selama tidak menggunakan kekerasan, pemaksaan gandak, merusak. Demo ini adalah salah satu bagian dari demokrasi di negeri kita. Nah, tapi jangan sampai tadi. Akhirnya itu menjadi penyaluran stresnya siswa, karena tertekan di sekolah, dan mereka menyalurkan stresnya itu dengan melakukan pengerusakan, dan lain bagianya. Jadi banyak faktornya, tapi dalam konteks diskusi kita, sebaiknya sekolah harus dijadikan tempat di mana anak-anak mengembangkan dirinya secara nyaman, ya anak-anak tidak mengalami stres, dan anak-anak tidak merasa perlu menyalurkan stresnya dengan tindakan-tindakan yang negatif. Tapi saya tidak mengatakan demonya buruk loh ya. Demo ini disahkan undang-undang selama tidak merusak, tidak dengan kekerasan, itu bagian dari mekanisme demokrasi Indonesia yang harus kita apresiasi. Kalau enggak dikira nanti saya anti-demo. Saya enggak anti. Tapi anti pada excess demo yang tadi disampaikan, antara lain anak-anak siswa pelajar yang merusak. Jadi Bapak melihat sejauh anak-anak pelajar ini dari stres di sekolah? Ya, banyak faktornya. Faktornya banyak. Bisa juga ketertekanan dari segi ekonomi, ekonomi keluarga. Bisa juga karena ekonomi keluarga mendapatkan tekanan hubungan sama orang tua, mungkin tidak harmonis. Banyak sekali. Saya kira sumbernya lain-lain perlu pelajar. Tapi dalam konteks diskusi kita sekarang tentang sistem pendidikan, saya menyoroti hanya satu bagian dari banyak faktor, yaitu agar sekolah jangan justru menjadi tempat yang nyaman, tempat anak mengembangkan keperibadian yang baik, mengembangkan karakter yang baik, merasa dicintai, dan jangan sekolah itu menjadi sumber stres yang menyebabkan anak mencari penyaluran dalam bentuk ekstras yang negatif. Saya mau sholat dulu ya.